Bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan alasan PKB keluar dari koalisi pendukung Prabowo-Subianto. Cak Imin mengatakan kader PKB memiliki tugas dengan istilahnya menyambungkan berita langit dan bumi. Nah, hanya orang-orang PKB yang tahu itu menyambungkan berita langit dengan berita bumi, kata Cak Imin di Posko Nasional Relawan Anies Baswedan, Jalan Buncit Raya, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu 23 September 2023. Dia menyebut pihaknya keluar dari koalisi pendukung Prabowo-Lantaran adanya ketidakcocokan antara langit dan bumi. Hanya saja, Cak Imin enggan menjelaskan maksud dari menyambungkan berita langit dan bumi. Nah saya dengan Pak Prabowo juga gitu, buminya bagus, tapi langitnya gelap. Kira-kira begitu, ujar Cak Imin. Sementara saat berpasangan dengan Anies, Cak Imin mengaku mendapat restu dari para Kiai. Ini ternyata Amin, Anies Muhaymin, ini, langitnya baik, buminya baik, ungkap ketua umum PKB ini. Menurutnya, sejatinya PKB mendapat perintah dari Kiai di Mekah dan Jawa tengah sejak 2021 untuk berpasangan dengan Anies. Tapi kita anggap itu inventaris langit karena kita lihat di buminya kok belum ada tanda-tanda gitu. Langitnya terang, buminya gelap, ucap Cak Imin. Adapun saat ini pasangan Amin telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik, parpol. Parpol itu diantaranya partai Nasdem, partai keadilan sejahtera, PKS, dan PKB. Bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendamping Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan alasan PKB keluar dari koalisi pendukung Prabowo-Subianto. Cak Imin mengatakan kader PKB memiliki tugas dengan istilahnya menyambungkan berita langit dan bumi. Nah, hanya orang-orang PKB yang tahu itu menyambungkan berita langit dengan berita bumi, kata Cak Imin di Posko Nasional Relawan Anies Baswedan, Jalan Buncit Raya, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu 23 September 2023. Dia menyebut pihaknya keluar dari koalisi pendukung Prabowo-Lantaran adanya ketidakcocokan antara langit dan bumi. Hanya saja, Cak Imin enggan menjelaskan maksud dari menyambungkan berita langit dan bumi. Nah, saya dengan Pak Prabowo juga gitu, buminya bagus, tapi langitnya gelap. Kira-kira begitu, ujar Cak Imin. Sementara saat berpasangan dengan Anies, Cak Imin... Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!